Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, luar biasa Apa yang kita mau diskusikan hari ini Ada yang mau kalian sampaikan Ada yang mau kalian keluh kesahkan Terkait maraknya sekarang ini informasi tentang wabah corona Berseliuran informasi dari yang benar sampai yang palsu Atau bahasa sekarangnya apa? Hoak Termasuk mungkin perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pendapat Ada, ada yang mau bertanya Ada, ada orangnya Nah coba, coba, coba Apa, apa Nggak apa-apa Santi saja Santi Kayak kamu ngelapor sama bapakmu Jadi jangan tegang Apa Siapa tadi angkat tangan? Ada angkat tangan tadi Berdiri, berdiri Yang mau nanya berdiri Ayo apa Cek Jangan cek-cek terus Apa Lihat sini Lihat sini Masa anak nggak berani tatap wajah bapaknya Ya Kalau kamu Kalau kamu takut jatuh cinta baru takut menatap Begitu ya Apa yang mau ditanyakan? Namamu siapa? Nama siapa? Wadi Siapa? Wadi Wadi Apa? Apa yang mau disampaikan apa? Buya Kenapa kita harus takut kepada corona Padahal Harusnya kita takut hanya kepada Allah Buya Bagaimana tanggapan Buya? Nah Silahkan duduk Boleh boleh silahkan duduk Nah memang dengan Dengan Adanya wabah ini Ada Komentar-komentar orang Kenapa takut corona Kan kita hanya takut kepada Allah Nah ini Di satu sisi ada benarnya Di satu sisi Salah penempatannya Takut kepada Allah Dengan takut kepada makhluk Allah Dalam hal ini corona itu berbeda Berbeda konsep takutnya itu berbeda Kalau takut kepada Allah Allah itu memerintahkan kita Untuk melaksanakan kebaikan Untuk sholat Untuk sholat misal contohnya Maka kita Tidak boleh takut kepada manusia Ketika ada yang memerintahkan Untuk kita melawan Allah Kita diancam Untuk melawan Allah Di sana kita letakkan Wow Jangan takut Kita hanya takut kepada Allah Ketika ada apa Ketika ada orang yang mengancam kita Untuk melawan Allah Ini yang pertama Yang kedua Allah itu memiliki batasan-batasan Memiliki larangan-larangan Ketika kita mau melanggar ini Di sanalah kita letakkan Takut kepada Allah Nah adapun kepada Corona Kenapa kita takut Bukan kita takut Konsep takut Kayak takutnya kepada Allah Tetapi Corona ini Kita Hindari Bukan kita takut Kita hindari Kalaupun kita takut Itu takutnya Bukan takut Yang takut Kayak takut kepada Allah Karena Corona Tidak pernah nyuruh kita Corona Tidak punya perintah Corona Tidak punya larangan Kenapa kita takut Karena dia membahayakan Karena dia membahayakan Maka kita Hindari dia Karena Menghindari Corona Menghindari sesuatu yang memudaratkan Itu juga Perintahnya Allah Sebagaimana Allah Tirmankan Walatulku Aidikum Ilat Tahluka Dan janganlah Kalian jatuhkan Diri kalian Kepada Kebinasaan Nah karena kita Tidak tahu Apa yang kita lawan ini Kata yang Paham Dia berbahaya Dia menular Jangan keluar Segala macam Berarti ini Bagian dari kita Mengikuti Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Paham Jadi nanti Kalau ada Misalnya orang bilang Kenapa kita takut Sama Corona Tidak kita takut Sama Allah Oh beda Konsepnya Saudaraku bilang Dan kalaupun Kita takut Corona Itu karena Perintah Allah Untuk kita Menghindari dia Coba Ada yang lain Ada yang lain Ah silahkan Wah kecil-kecil Ini yang nanya ya Tapi biar kecil Napsunya besar Maksudnya Napsu Bertanya Ya Bukan Napsu syahwat Ayo silahkan Nama siapa Jayit Siapa Jayit Jayit Nah Ayo Jayit Apa petan Jayit Bu ya Kenapa kita harus Menghindari virus Corona ini Padahal kan Ajal itu Allah yang menentukan Bagaimana tanggapan Bu ya Ah Terima kasih Nah selanjutnya Memang Ada juga Orang mengatakan Tentang Ya Kenapa Mesti takut Corona Kan Kematian itu Sudah Allah yang Atur Walaupun Kita tidak Kena Corona Kalau mati Ya Mati Gitu Atau Ada yang Jawab juga Gini Ya sudah Kalau kamu Memang Yakini Kematian itu Sudah diatur Sama Allah Silahkan Kamu masuk Ke kandang Singa Katanya kan Nah ini juga Keliru Pendapat yang Bilang begini Kematian Itu Sudah diatur Oleh Allah Itu Keyakinan Karena Kita Tidak akan Mati Ila Biiznillah Wa makana Li napsin Antamuta Ila Biiznillah Kita Bemuajalah Firman Allah Manusia Ya Yang Hidup Itu Tidak Akan Mati Kecuali Atas Izin Allah Dan Kematian Kita Dimana Karena Apa Di Usia Berapa Segala Macem Itu Kita Bemuajalah Sudah Tertulis Jauh Hari Sebelumnya Sebelum Kita Ada Disini Proses Dan Segala Sesuatu Tentang Kematian Kita Sudah Diatur Sehingga Ya Ketika Ada Orang Mengatakan Ya Tidak Usahlah Kita Takut Corona Toh Kematian Juga Allah Yang Atur Kalau Mati Karena Corona Ya Mati Kalau Tidak Mati Karena Corona Ya Kita Tidak Mati Lalu Ada Yang Menanggapi Kalau Gitu Kalau Memang Kematian Diatur Allah Silahkan Masuk Kandang Singa Apakah Kita Akan Mati Belum Tentu Walaupun Masuk Kandang Singa Tidak Akan Mati Kecuali Dengan Izin Allah Tetapi Yang Perlu Kita Ingat Ada Sunat Memang Ketika Masuk Kandang Sika Kita Tidak Mati Kecuali Atas Izin Allah Tapi Ada Sunat Kalau Masuk Kandang Singa Kita Dimakan Walaupun Dimakan Singa Apakah Kita Mati Belum Tentu Juga Tapi Apakah Kita Jadi Cacat Bisa Jadi Kita Dimakan Sama Singa Setelah Singa Kenyang Ditinggalkan Paha Kita Habis Sebelah Kan Jadi Cacat Sama Kayak Api Kita Masuk Kedalam Api Wah Bukan Api Yang Membunuh Kita Nanti Izin Allah Masuk Kedalam Api Belum Izin Allah Kita Mati Tapi Sunat Tullah Kalau Kena Api Kita Terbakar Nah Itulah Yang Kita Hindari Begitupun Dengan Corona Ini Walaupun Kena Corona Banyak Orang Sembuh Tidak Semua Orang Kena Corona Mati Yang Mati Itu Kenapa Karena Memang Sudah Ajalnya Kena Corona Mati Memang Ajalnya Tapi Kena Corona Tidak Mati Karena Memang Belum Ajal Lalu Bagaimana Dengan Kita Yang Tidak Kena Ini Wajib Kita Hindari Karena Apa Walaupun Kena Corona Kita Tidak Mati Tapi Ada Sunat Tullah Sunat Tullah Apa Orang Yang Sudah Kena Corona Ini Tentu Kondisi Fisiknya Tidak Sempurna Ketika Ada virus Dalam Dirinya Mungkin Ada organ Organnya Yang Jadi Terganggu Walaupun Hidup Tetapi Tidak Sempurna Nah Inilah Yang Kita Hindari Sesuatu Atau Dampak Buruk Dari Corona Ini Walaupun Kita Tidak Mati Tetapi Dampak Buruknya Juga Perlu Kita Hindari Itulah Sebabnya Kita Bersih Bersih Kita Hindari Kerumunan Kita Dianjurkan Tetap Di rumah Sama Pemerintah Jelas Jangan Terpesona Ya Ada yang lain Terakhir ya Terakhir Putri Putri Ada Putri Putri Tidak ada yang Nanya Ini Putra Saja Putri Ada Kalau Ada Mana Yang lain Ada Coba Nah Tumben Tua Ini Tadi Anak-anak Sekarang Ini Amak-amak Bismillah Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumussalam Wabarakatuh Ini Mungkin Sifatnya Kejanggalan Bu Ya Karena Setelah Adanya Wabah Virus Corona Ini Sebagai Seorang Sandri Ada Sejanggal Dengan Kebijakan Pemerintah Yang Menganjurkan Atau Bahkan Melarang Kita Pergi Masjid Berjamaah Kemudian Pergi Ikut Acara Majelisan Pokoknya Kebaikan Kebakaian Itu Kita Malah Dilarang Oleh Pemerintah Padahal Kan Menurut Pandangan Pribadi Saya Ini Kebaikan Itu Nanti Yang Menolak Bencana Itu Nah Kenapa Malah Dilarang Oleh Pemerintah Demikian Yang Saya Tanyakan Wah Ini Pertanyaannya Cerdas Ya Maklum Amak Amak Ya Jadi Memang Bener Ya Ada Ada Kejanggalan Ya Saya Pribadi Juga Sempat Artinya Bertanya Tanya Kok Justru Tempat Tempat Yang Baik Ini Harus Kita Hindari Kok Justru Kegiatan Kegiatan Yang Baik Baik Ini Harus Kita Tiadakan Saya Juga Sempat Berheran Bertanya Tanya Seperti Itu Seheran Ini Keliru Ini Saya Bilang Nah Tapi Setelah Saya Perhatikan Ya Saya Coba Kenapa Seperti Ini Pertama Mungkin Bahasa Dari Artinya Sesepuh Sesepuh Kita Mungkin Dalam hal ini Mungkin Pemerintah Ya Mungkin Bahasa Yang Sampai Ke Kita Itu Yang Yang Janggal Sebenarnya Padahal Niatnya Sebenarnya Baik Cuman Karena Bahasa Yang Nyampik Ke Kita Itu Yang Kurang Pas Sehingga Kita Merasa Keliru Orang Ini Kita Bilang Keliru Pemerintah Ini Karena Bahasa Coba Bahasanya Diganti Kayak Begini Orang Orang Baik Yang Biasa Datang Ke Masjid Karena Biasanya Yang Rajin Ke Masjid Itu Orang Orang Biasanya Yang Rajin Berjama Ke Masjid Itu Orang Baik Kalau Orang Tidak Baik Pemalas Itu Kita Suruh Ukurannya Ke Masjid Tidak Akan Dia Mau Apalagi Kita Larang Malah Oh yes Katanya Tidak Boleh Ke Masjid Sekarang Tidak Boleh Ngaji Dia Yang Paling Senang Tetapi Orang Orang Rajin Kemajid Ini Karena Bahasa Yang Nyampe Ke Dia Itu Yang Tidak Pas Sehingga Berontak Kenapa Kita Dilarang Ke Masjid Kenapa Jumatan Tidak Boleh Ini PKI Katanya Karena Karena Bahasanya Yang Yang Mungkin Yang Nyampe Ke Mereka Mereka Termasuk Kita Ini Yang Tidak Pas Nah Coba Kalau Kita Ganti Bahasanya Seperti Ini Yang Biasa Kemajid Itu Orang Orang Baik Yang Biasa Hadir Kemajelis Majelis Taklim Itu Orang Orang Baik Dengan Kondisi Seperti Ini Kalau Orang Orang Baik Ini Tetap Memaksakan Dirinya Berkumpul Di Majelis Tetap Memaksakan Dirinya Datang Ke Masjid Sedangkan Orang Orang Yang Tidak Baik Tetap Dia Diam Di Rumah Dengan Izin Allah Kena Kita Semua Kena Kita Semua Corona Ini Yang Rajin Kemajid Kena Corona Yang Rajin Kemajelis Taklim Kena Corona Dan Yang Baik Baik Ini Mati Dia Maka Yang Sisa Tidak Baik Lalu Ketika Wabah Ini Merda Apakah Majid Akan Rame Tidak Karena Yang Biasa Meramekan Majid Sudah Mati Setelah Wabah Corona Ini Merda Apakah Majelis Taklim Akan Rame Tidak Karena Yang Biasa Meramaikannya Sudah Mati Maka Ini Yang Kita Khawatirkan Jangan Sampai Nanti Dunia Ini Sisanya Orang Orang Yang Tidak Baik Iya Kalau Semua Yang Baik Baik Itu Mati Ada Ini Yang Belum Jelas Dia Akan Jadi Baik Atau Tidak Baik Anak Anak Kecil Yang Ditinggalkan Sama Ibu Bapak Yang Baik Maka Dia Akan Dipengaruhi Jadi Tidak Baik Sama Yang Tidak Baik Nah Sehingga Kenapa Kejanggalan Ini Kita Rasakan Kenapa Kekeliruan Ini Kita Rasakan Menurut Saya Itu Karena Cara Menyampaikannya Yang Kurang Pas Bahasa Yang Digunakan Yang Kurang Pas Kalau Cara Dan Bahasa Yang Digunakan Pas Insya Allah Orang Orang Baik Ini Tidak Akan Protes Orang Orang Baik Ini Tidak Akan Marah Paham Jelas Itu yang Nanya tadi Sudah Ada Gambarannya Ya Terima Kasih Sama Sama Nah Itu Saja Mungkin Keluh Kesah Kalian Yang Bisa Saya Dengarkan Hari Ini Akhirnya Mudah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghindarkan Kita Dari Segala Keburukan Keburukan Nah Karena Seperti yang Dikatakan Tadi Sama Teman Kita Karena Kita Tetap Melakukan Kebaikan Kebaikan Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu Alla Ila Ila Anta Astagfiruka Oatubu Ilai Hadanallah Wa Ayakum Ila Sabilil Fala Wa Al-Muafiq Al-Aqwami Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Al-Aqwami Assalamualaikum Wabarakatuh